Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana, sudah ngopi belum ini? Belum, setelah ini saya ngopi nanti Iya, iya Tolong disiapkan polo pendem juga ini Supaya kita bisa cair memberikan pencerahan Saya kira ada tiga poin yang ingin saya ajukan ke Bang Ahmad Fasinuddin ini Yang pertama Kira-kira apa dan bagaimana ini Anda memandang realitas wacana Jokpro ini Dan seperti apa ini masa depan politik umat dalam tinjuan politik hukum Yang kedua, saya kira relevan juga menanyakan kepada Antung, kepada Anda Bagaimana ini jika dikaitkan dengan langkah TPUA Melakukan perhatian pengadilan yang dianggap sebagai Putus-putus ya, saya selamat Saya kehilangan kontak Cak Selamat putus sebetulnya Halo, Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau ditanya ada apa terkait wacana Jokpro 2024 Tentu ada kepentingan politik yang besar Dan kepentingan politik itu tentu bukan kepentingannya Kodari, Indobarometer, atau apa yang nampak di permukaan hari ini Tapi kita bisa melihat bahwa ada kekuatan politik besar Di balik wacana Jokpro 2024 tadi Siapa? Ya tentu saja yang hari ini berkuasa Dan berkeinginan melanjutkan kekuasaan yang ada Tentu yang kita lihat hari ini yang berkuasa Juga bukan hanya mereka yang menjabat presiden Atau menteri atau partai politik Yang memiliki kekuasaan di parlemen Bukan, tapi kita lebih jauh melihat Kelompok oligarki yang memang diuntungkan Dengan kebijakan-kebijakan politik oleh rezim hari ini Jadi kalau kita mau baca lebih jauh Bahwa ini adalah bagian dari proposal kehendak oligarki Biasanya mereka, para oligarki tidak mungkin Menawarkan proposal ini langsung diekskusi Tapi mereka sedang mencari dukungan publik Dukungan umat untuk melegitimasi proposal itu Agar kelak ketika diekskusi Seolah-olah ini adalah aspirasi publik Atau aspirasi umat gitu Padahal ini sebenarnya aspirasi dari segelintir oligarki Dari mana itu kita bisa baca Yang pertama secara konstitusi Kita lihat wacana Jokro 2024 Ini adalah wacana yang tentu inkonstitusional Bertentangan dengan konstitusi Karena wacana Jokro 2024 itu Akhirnya akan menegasikan Ketentuan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 Karena Presiden Jokowi di dalam kontestasi Jokro 2024 Akan dicalonkan kembali menjadi Presiden yang ketiga Jadi implikasi daripada Jokro 2024 Adalah Presiden 3 Periode Sementara konstitusi kita tegas di pasal 7 itu Dijelaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden Menjabat jabatannya dalam 5 tahun Dan setelahnya dapat dipilih kembali Satu kali untuk jabatan yang sama Nah, redaksi satu kali dan untuk jabatan yang sama ini Sebenarnya menutup celah Bagi seorang Presiden Untuk memperpanjang kekuasaannya Melebihi 2 Periode Review atau amendement terhadap Ketentuan pasal 7 ini adalah Bagian dari istiar Anak bangsa kita pada Pasal reformasi Untuk membatasi kekuasaan Presiden Yang saat itu di dalam kekuasaan order baru Pasal 7 kan bunyinya hanya Presiden Dan Wakil Presiden Memegang jabatannya selama 5 tahun Dan setelahnya dapat dipilih kembali Nah, redaksi setelahnya dapat dipilih kembali Inilah yang kemudian ditakdirkan Boleh dipilih, dipilih, dipilih Sehingga kekuasaan Soeharto Nyaris 32 tahun Nah, atas realitas politik itulah kemudian Konstitusi di amendement Ini berangkat dari ada game bahwa Power tends to crop Absolute power tends to crop Absolutely Ini adalah adegium dari Lord Anton Yang kemudian dari adegium ini Memunculkan teori politik Bahwa kekuasaan itu harus Dibagi dan dibatasi Pembagian kekuasaan tentu kita pahami Dengan teori rias politika Ada kekuasaan ekspektif Lagi setelah penjentifikasi Sementara pembatasan kekuasaan itu Diadopsi pada Masa priori jabatan kekuasaan Baik bagi Presiden Ya kan Juga anggota DPR Dan juga sebenarnya Kekuasaan yudikatif Namun memang Terakhir kan kekuasaan yudikatif Di MK pun ditambah kekuasaan Jadi kita bisa pahami Kekuasaan hari ini memang Nyaris seperti tidak dibagi Dan nyaris tidak dibatasi Tapi hasil kompromi Baik dari ekspektif Lagi satu yudikatif Dan juga batasan-batasan Waktu pun bisa Diterabas dengan kekuasaan yang ada Misalkan kemarin kekuasaan Pembatasan kekuasaan Hakim Wakanda Konstitusi Diterabas dengan Membentuk undang-undang Yang memungkinkan Hakim tadi Menjadi Hakim Pelampaui masa-masa Yang telah ditetapkan Nah kembali ke soal Urusan Presiden ini Sebenarnya saya juga Sudah sampaikan Kalau wacananya itu Bukan Jokro Tapi Projok Misalkan itu Prabowo Atau Prajok ya Prabowo Jokowi Itu boleh-boleh saja Karena memang Larangan Untuk menjabat itu Pada jabatan yang sama Tapi kan memang Yang menjual Yang dianggap Memberikan jaminan Bagi oligarki Untuk memenuhi Atau melayani Kepentingannya Adalah kepemimpinan Dibawa kendali Presiden Jokowi Sehingga Saya kira Wacana Prajok Atau Prabowo Jokowi itu Tidak mungkin diusung Karena memang Yang kalau terbukti Melayani oligarki Dengan baik Itu adalah Presiden Jokowi Kita bisa lihat Misalkan di ketika Pandemi hari inilah Saat pandemi Ada rencana Revisi tentang Kepentuan umum Perpajakan Nomor 6 tahun 1983 Perubahan ke Keempat itu Akan Menyasar Pajak-pajak kita Akan menyasar Jadi diekstensifikasi Menyasar kepada Masalah sembako Orang melahirkan Sekolah Dan yang lain-lainnya Ini kan luar biasa Di tengah pandemi Sembako Mau dipajak Walaupun muncul Klarifikasi Baik oleh Dijen pajak Atau juga oleh Menteri Keuangan Sendiri Tapi itu tidak Tidak menghilangkan Rencana itu Sebagai bagian dari Rencana Untuk menjalimi rakyat Pada saat yang sama Pemerintahan Jokowi Justru memberikan Fasilitas Kawasan ekonomi kreatif Kepada salah satu Taipan yang kita kenal Hadithan Nusudegyo Dengan satu Peraturan pemerintah Yang menetapkan Proyek kawasan ekonomi kreatif Bagi Apa namanya Daerah industri Yang dibangun oleh Hadithan Nusudegyo Di bawasan Lido Nah ini semua kan Menunjukkan bahwa Memang kekuasaan Hari ini Sangat melayani Oligarki Sisi yang lain Justru malah Menjalimi rakyat Maka kita bisa Baca bahwa Narasi Proyek 2024 Itu sebenarnya Adalah narasi Yang mewakili Kehendak oligarki Bukan narasi Yang mewakili Kehendak rakyat Kalau kehendak rakyat Rakyat bagaimana Kita bisa tahu lah Banyaknya demo-demo Kritik Rakyat yang kemudian Hari ini menyampaikan Aspirasi Tidak Tidak mendukung Kekuasaan Presiden Bahkan yang saya tangani Sendiri Ada sejumlah rakyat Yang mengugat Presiden Untuk mundur Dari jabatannya Jadi yang faktual Itu adalah Rakyat menghendaki Presiden Berhenti dari jabatannya Menghendaki Presiden Mengundurkan diri Bukan Meminta Presiden Untuk melanjutkan Periode jabatannya Hingga tiga periode Kalau kita Membandingkan Otoritatif Mana Antara Survei dengan Gugatan di pengadilan Tentu Gugatan di pengadilan Lebih otoritatif Rakyat berani Berpekara Dan jelas Orangnya siapa Dan jelas Tuntutannya apa Sementara Survei-survei itu Kita tidak pernah Ketahui Sebenarnya siapa Yang kemudian Ditanya tentang Dada Tiga periode Tadi Kemudian Kemarin Saya diskusi Dengan Prof Sidi Zuhro Di antara Yang terselubung Dari lembaga Survei itu Mereka tidak Pernah membuka Diri Duit Untuk mereka Melakukan penelitian Atau survei itu Dari mana Jadi dari situ Kita bisa Tahu Ada agenda Terselubung Atau hidden agenda Dari Pada Wacana Jokro Kita bisa Lihat sekilas Ketika Kodari Ditanya Wartawan Disergat Tentang Bagaimana Tentang Pendegakan Hukum Di negeri ini Dia menghindari Pertanyaan tadi Dan fokus Hanya menjelaskan Kartu-kartuan Yang dikeluarkan Jokowi Dan kemudian Dia akhiri Simpulannya Dengan Asik juga Jokowi Prabowo Ini kalau Diteruskan Nah ini Persoalnya kan Kita bukan Masalah asik Atau tidak asik Tapi Bagaimana Kondisi bangsa Ini Jika Dilanjutkan Kepemimpinannya Oleh seorang Presiden Jokowi Dodo Nah Kalau kita Bicara alasan Objektif Tadi sudah Disitemukakan Parameter-parameter Objektif Semuanya Tidak Kena Kalau Dijadikan Legitimasi Untuk Melanjutkan Periode Pada Periode Pak SBY Misalkan Itu sebenarnya Alasan Objektifnya Cukup Kuat Untuk Melegitimasi Banda Untuk Melanjutkan SBY Tiga Periode Tapi Itu pun Tidak Dilakukan Nah Hari ini Justru Keadaannya Jauh Di zaman Periode SBY Itu Hutang Masih Di bawah Rp2.000 Triliun Hari ini Terakhir itu Hutang Pemerintah Sudah Rp6.500 Triliun Belum Lagu Hutang BUMN Yang itu Menjadi Tanggungjawab Pemerintah Laporan BPK Terakhir Sekitar Rp8.000 Triliun Utang Yang menjadi Tanggungjawab Pemerintah Baik Pemerintah Sendiri Ataupun Utang Yang menjadi Tanggungan BUMN Yang memang BUMN Itu kan Modalnya Menjadi Modal Yang Dienvestasikan Dari APBN Sehingga Apa Itu Masuk Kategori Keuangan Negara Dan Tanggungjawab BN Makanya Penyelewangan Dana BUMN Itu masuk Dan terkategori Korupsi Karena Memang Itu Menggunakan Ruangan Negara Ruang Negara Nah Kita Juga Mau Melihat Apakah Ini Ansih Kenda Politik Itu Akan Semacam Testing The Water Atau Ini Serius Saya Ingatkan Kalau Kita Bicara Hukum Seharusnya Ini Sudah Menjadi Cita-cita Yang Halu Karena Hukum Itu Tegas Ketika Sudah Dikatakan Pasal 7 Konstitusi Itu Tidak Tidak Bisa Ya Bisa Hanya Dua periode Tapi Sekali Lagi Di dalam Sistem Sekuler Hukum Itu Adalah Produk Politik Dan Konstitusi Itu Sendiri Memberikan Kemungkinan Atau Peluang Untuk Melakukan Amandemen Sebagai Mana Tadi Sampaikan Cak Fajar Ada Kemungkinan Amandemen Dan Diketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 Sarat Amandemen Itu Sangat Longgar Pertama Amandemen Itu Bisa Diproses Asal Ada Usulan Dari Sepertiga Anggota MPRRI Anggota MPRRI Itu kan Terdiri DPRRI Dan DPD Kalau Kita Cek DPRRI Itu Kira-kira Sekitar 575 DPDRI Sekitar 250 Total Kira-kira 700 800 Jadi Kalau Sepertiga Itu Angka Yang Kecil Nah Kemudian Usulan Itu Bisa Diteruskan Menjadi Agenda Bersama MPRRI Tentang Agenda Untuk Melakukan Amandemen Konstitusi Kalau Disetujui Dua Pertiga Dari Seluruh Anggota MPRRI Ini Juga Sangat Teringat Dan Yang Paling Menarik Adalah Keputusan Amandemen Itu Tidak Memerlukan Dua Pertiga Cukup 50% Plus Satu Dari Dua Pertiga Anggota Dewan Yang Hadir Dalam Sidang Paripurna Sidang Istimewa Untuk Mengubah Konstitusi Jadi Kalau Kita Mau Cek Apakah Ini Memungkinkan Secara Politik Sangat Mungkin Kemarin Saja Undang Omnibus Law Cipta Kerja Yang Seluruh Rakyat Menolak Seluruh Mahasiswa Berdemo Bahkan Jatuh Korban Di Mana Mana Itu DPR Enak Saja Melenggang Mengetok Palu Malam Malam Walaupun Itu Penuh Kontroversi Masih Banyak Tipo Masih Banyak Versi Ada 900 Lembar 1200 1112 Dan Macam Apalagi Ini Untuk Konstitusi Yang Hanya Merubah Satu Pasal Ini Pasal 7 Dan Memang Dinamikanya Bisa Merubah Pasal 7 Itu Pada Dua Keadaan Pertama Bisa Merubah Jabatan Periodenya Bisa Lebih Dari Dua Pergi Bisa Juga Dengan Menambah Satu Pergi Ditambah Misalkan Periodenya 2019 Sampai 2024 Ini Bukan Hanya Lima Tahun Bisa Tambah 7 Sampai Lapan Tahun Sehingga Presiden Bisa Menjabat Tanpa Melalui Pemilu Lagi Boleh Jadi Nanti Dengan Alasan Kondisi Pandemi Awat Jatuh Korban Dan Banyak Narasi Untuk Melegitimasi Dan DPR Kalau Tawaran Kompensasinya Adalah Jabatan Anggota DPRRI Dan DPDRI Juga Mutatis Mutandis Dalam Pengertian Bahwa Mereka Juga Ikut Angka Ikut Sama Dengan Jabatan Presiden Jabatan Anggota DPRRI Dan Keluarin Duit Banyak Lagi Modal Besar Lagi Jika Ada Peluang Untuk Melanjutkan Tentu Mereka Akan Ambil Dan Saya Kira Ketika Muncul Wacana Amandemen Itu Akan Muncul Berbagai Kepentingan Politik Yang Dijadikan Alat Atau Posisi Tawar Dalam Proses Amandemen Misalkan Beberapa Kali Kita Paham DPDRI Sudah Mewacanakan Bahwa Usulan Untuk Cawapres Tidak Hanya Dari Partai Politik Tapi Bisa Diusulkan Oleh DPD Dengan Argumentasi Bahwa DPD Dipilih Langsung Oleh Rakyat Sama Dengan Anggota DPRRI Jadi Logikanya DPD Juga Boleh Mencalonkan Presiden Sebagai Partai Politik Yang Menawarkan Presiden Ini Opsi Yang Kemudian Akan Menjadi Bargening Bagi DPD Untuk Menggolkan Amandemen Konstitusi Yang Kedua Opsi DPD DPD Dan Dari Kolangan Yang Lain Juga Untuk Partai Yang Kecil Misalkan B3 PKB Atau Partai Yang Yang Di Bawah 10% Atau Di Bawah 15% Untuk Meneguh Presiden Tersel Misalkan Misalkan Dari Hari Ini 20% Ditawar Menjadi 6% Sesuai Dengan Kemampuan Mereka Mendapatkan Suara Ini Juga Akan Menjadi Kompromi Yang Tidak Menutup Kemungkinan Akan Memuluskan Wacana Tiga Perude Atau Menambah Perude Jabatan Presiden Sebagaimana Kita Diskusikan Tadi Dan Banyak Kepenting Termasuk Kepenting Terselubung Tadi Disampaikan Cak Selamat Dan Saya Kita Mengawal Kita Khawatir Dalam Satu Forum Sidang Istimewa Yang Sudah Forum Tadi Selain Membahas Tentang Amat Menteri Sekaligus Membahas Rencana Menerbitkan TAP MPR Untuk Mencabut Ketetapan MPR Nomor Roma W25 Tahun 1966 Tentang Pelarangan PKI Dan Ideologi Yang Dibawa Oleh PKI Karena Saya Mengetahui Dan Menampingi Kawan-kawan Gerakan Masyarakat Sejarah Jawa Timur Dan Sudah Mengadukan Komnasan Jadi Rencana PKI Untuk Hadir Secara Legal Formal Terkendala Melalui TAP MPR Ini Dan TAP MPR Ini Pernah Dilakukan Judicial Review Ke Mahkamah Konstitusi Tetapi Mahkamah Konstitusi Menolak Karena Kewanangan Mahkamah Itu Hanya Mengadili Undang-Undang Atau Perpu Terhadap Undang-Undang Dasar Mahkamah Tidak Memiliki Kewanangan Mengadili TAP MPR Terhadap Undang-Undang Dasar Kalau Kita Cekkan Hierarki Perundangan Kita Sesuai Dengan Ketetuan Pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Ketetuan Pasal 7 Itu Kan Urutannya Satu Undang-Undang Dasar 1945 Kemudian Yang kedua Baru Ketetapan MPR Baru Undang-Undang Atau Garis Miring Raturan Pemerintah Undang-Undang Baru Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Baru Peraturan Daerah Peraturan Daerah Itu Dibagi Tiga Ada Peraturan Daerah Kota Dan Kabupaten Jadi Wajar Jika MK Menolak Dan kami Khawatir Saya pribadi Khawatir Penolakan MK Ini Kan Orang-orang Yang Pro-PK Ini Gagal Melakukan Perjuangan Hukum Atau Melakukan Proses Judicial Review Maka Saya kira Mereka Akan Menempuh Usaha Melalui Political Review Itu Melalui Kekuatan Legislatif Atau Parlemen Di Senayan Nah Pintunya Apa Ya Tentu Dengan Produk Ketetapan MPR Untuk Membatalkan Ketetapan MPR Sebelumnya Kenapa demikian Karena Ketetapan MPR Tidak Bisa Dibatalkan Oleh Mahkamah Konstitusi Karena Mahkamah Konstitusi Hanya Mengadili Undang-Undang Atau Perpu Terhadap Undang-Undang Dasar Bukan TAP MPR Terhadap Undang-Undang Dasar Nah Yang Menjadi Soal Lagi Adalah Begini Wacana Ini Sejalan Dengan Putusan Disampaikan Oleh Putusan Empat Tahun Penjara Dan Kalau Empat Tahun Penjara Ini Inkrah Saya Menduga Ini Akan Inkrah Banding Itu Hanya Bying The Tem Saja Dan Begini Logikanya Kalau Mereka Sudah Bisa Mengendalikan Pada Proses Di Awal Proses Di Awal Itu Yang Paling Sulit Kenapa Sidang Di Tentangan Banyak Tantangan Banyak Masa Banyak Netizen Yang Terlibat Itu Saja Masih Berani Diketok Jadi Saya Kira Kita Harus Punya Prediksi Bahwa Ini Akan Inkrah Bukan Berarti Kita Menegasikan Usaha Ikhtiar Dari Habib Rizik Tapi Kita Akan Mendukas Sehingga Persiapan Perjuangan Kita Adalah Bahwa Kondisi Ini Yang Inkrah Apa Implikasinya Implikasinya Adalah Kalaupun Terjadi Pilpres Atau Pemilu 2024 Jadi Kekuasaan Partai Poli Itu Akan Dikjaya Karena Begini Hari Ini Kan Sebenarnya Ada Dua Politik Yang Ada Di Tengah Kita Pertama Politik Kepartayaan Yang Direpresentasikan Oleh Partai Politik Dan Anggota DPR Yang Kedua Ada Politik Keumatan Yang Dulu Direpresentasikan Oleh Ornas Islam Yang Kita Harus Akui Diantaranya Dimotori Oleh Habib Rizik Sihat Peran Politik Keumatan Ini Mau Ditundukkan Mau Dihilangkan Dengan Cara Melakukan Kriminalisasi Terhadap Simbol Perlawanannya Diantaranya Kalau Simbol Perlawanan Ormas Yang Adalah HTI Dan FPI Simbol Sosok Perlawanannya Adalah Habib Rizik Sihat Dan Kita Ketahui Ini Kan Terstruktur Sistematis Sejak Awal Yang Pertama Dikerjai HTI Meningkat Ke FPI Dan Terakhir Di Ujung Petinggi Petinggi FPI Termasuk Habib Rizik Sihat Dan Ini Adalah Implikasi 2016 Di DKI Jakarta Ini Masih Lanjutan Karena Di Pilkada DKI Jakarta Semestinya Kalkulasi Politik Kepartain Anies Tidak Menang Ahok Pasti Menang Karena Semua Partai Sudah Ngeblok Anggaran Mereka Punya Mereka Juga Incamban Karena Begini Dalam Ajang Pilkada Incamban Bisa Kalah Itu Luar Biasa Umumnya Incamban Menang Kenapa Karena Incamban Bisa Memanfaatkan Kekuasaannya Untuk Menggerakkan Semua Sumber daya Yang ada Untuk Memenangkan Dirinya Sederhana Saja Dia pasang Balihio Atas nama Wali Kota Atau Atas nama Gubernur Itu kan Sudah Kampanya Terselubung Jadi Sebenarnya Kalau Incamban Bisa Kalah Itu Luar Biasa Dan Itu Terjadi Pada Kasus Stilkada DKI Jakarta Dan Mereka Paham Bahwa Kekuatan Yang Bisa Menumbangkan Ahok Itu adalah Kekuatan Keumatan Gerakan Politik Keumatan Bukan Kekuatan Politik Kepartean Sebab Partai Politik Sudah Gampang Didatangi Ketua Umumnya Selesai Anak Buahnya Itu kan Hanya Begini Kalau Dalam Partai Politik Itu Ketika Dia Mencari Dukungan Suara Dia Akan Menjadi Wakil Rakyat Maka Kampanye Itu Akan Membela Rakyat Tapi Setelah Menjadi Anggota DPR Dia Menjadi Kembang Kembang Saja Misalkan Partai Tentu Secara Umum Dijadikan Partai Yang Pro Penguasa Tapi Ada Oknum Dari Partai Itu Yang Diminta Untuk Tetap Bersuara Hanya Untuk Penyeimbang Seolah-olah Ada Kesan Partai Ini Masih Ada Yang Kritis Tetapi Kebijakan Partainya Yang Yang Kedua Bahwa Gerakan Politik Partai Sudah Semakin Terkonsolidasi Jadi Dua Hal Ini Yang Menyebabkan Kita Harus Lebih Meningkatkan Persiapan Untuk Menghadapi Dinamika Politik Yang Ada Pun Demikian Kita Juga Harus Ingatkan Bahwa Hari Ini Persoalannya Bukan Di 2024 Persoalan Hari Ini Adalah Di 2021 Dimana Terakhir BPK Menyampaikan Audit Dari APBN Yang 2020 Itu Periode 2020 Sudah Selaka 12 Apalagi Di APBN Yang 2021 Saya Yakin Lebih Parah Kondisi Keuangannya Di 2021 Kenapa Karena Di 2020 Belum Ada Rencana Penerapan Keuangan Tentang Pajak Penarikan Sembaku Tapi Di 2021 Rencana Sudah Muncul Berarti Ini Sudah Pada Posisi Yang Sulit Pemerintah Menambal APBN Dari Sumber Pemasukan Yang Ada Sehingga Mereka Harus Melakukan Intensifikasi Dan Extensifikasi Pajak Yang Sayangnya Itu Tidak Dilakukan Kepada Para Oligarki Misalkan Malah Muncul Rencana Teks Amnesty Jilid 2 Padahal Teks Amnesty Itu Diduga Kuat Bagian Dari Legalisasi Cuci Uang Jadi Manilandri Yang Dilegalisasi Negara Itu Teks Amnesty Tadi Karena Negara Tidak Peduli Asalnya Dari Harta Tadi Dianggap Sah Legal Nah Ini Kan Sama Saja Melegalisasi Cuci Uang Nah Yang Saya Ingin Juga Tegaskan Begini Persoalan Persoalan Yang Muncul Ini Kan Memang Akarnya Adalah Pada Pragmatisme Politik Dan Hari Ini Kita Ketahui Mayoritas Partai Politik Itu Bersikap Pragmatis Suara Suara Mereka Juga Tidak Muncul Kecuali Pada Saat Kampanye Baik Itu Pemilih Maupun Pipres Termasuk Juga Pilih Pada Nah Hari Ini Kita Punya Tanggungjawab Yang Besar Untuk Menyadarkan Umat Agar Mereka Terlibat Dalam Kegiatan Politik Keumatan Sehingga Perjuangan Di tengah-tengah Umat Tidak Melulu Mengharapkan Dari Partai Politik Itu Dari Sisi Umat Yang Kedua Dari Sisi Partai Politik Kita Harus Dorong Agar Partai Politik Itu Menginsyapi Fungsi Peran Dan Tugasnya Sebagai Penyambung Lidah Rakyat Bukan Penyambung Lidah Oligarki Nah Saya Melihat Saya Mencermati Beberapa Partai Politik Akan Bersuara Hanya Kalau Ada Kepentingan Partisan Atau Kepentingan Golongannya Itu Diusik Baru Mereka Bersuara Ini Mohon Maaf Jangankan Partai Politik Ormas Kadang Mengambil Sikap Demikian Misalkan Kemarin NU Dan Muhammadiyah Kompak Menolak Pajak Sekolah Tapi Tidak Yang lain Fokus Kepada Pajak Sekolah Yang Akan Ditetapkan Oleh Seri Mulyani Kenapa Karena Memang Kegiatan Sekolah Itu Menjadi Core Di Antara Core Aktivitas Sosial Kemasyarakatan Yang Diadopsi oleh Nah Datul Ulama Dan Muhammadiyah Nah Semestinya Kita Dorong Semua Untuk Menolak Hal-hal Kebijakan Penguasa Yang Memang Kontra Terhadap Kepentingan Rakyat Nah Sekali Lagi Saya Melihat Ini Kekuasaan Akan Makin Zolim Akan Makin Represif Saya Kira Kita Harus Mengecangkan Ikat Pinggang Harus Menyiapkan Energi Yang Lebih Besar Harus Menyiapkan Seluruh Kesabaran Dan Keikhlasan Karena Sekali Lagi Energi Yang Bisa Kita Andalkan Untuk Mengarungi Pertarungan Politik Ini Tidak Sedikit Lagi Bang Ahmad Tosinuddin Soal PKAD Tadi Tidak Dising Terus Apa Rekomendasi Anda Terkait Dengan Apa Upaya Untuk Bisa Mendinamisir Apa Saluran Saluran Kekuatan Politik Umat Ini Baik Politik Parpol Maupun Politik Umat Ya Kita Paham Kenapa Ketentuan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Itu Dikotak Katik Sehingga Ada Tahun 2002 2023 Itu Tidak Ada Pilkada Ada Motif Memang Ini Bagian Dari Upaya Untuk Menjegal Anis Itu Memang Kita Pahami Karena Memang Kalau Anis Itu Kosong Jadi Dia Tidak Punya Sarana Untuk Akualisasi Sehingga Tidak Punya Bridging Untuk Naik Ke 2024 Dan Ketika Di 2024 Katakanlah Anis Mau Maju Pilpres Dia Harus Memilih Apakah Ikut Pilgub Atau Pilpres Jadi Terbelah Anis Tapi Kalau Pilkada Di 2002 2003 Itu Tetap Diadakan Sebenarnya Anis Bisa Menjadikan Pilkada Itu Sebagai Tangga Untuk Periode Dia Kedua Dan Kemudian Di Pilpres Bisa Naik Dan Kenapa Pilkada Pilpres Pilkada 2002 2003 Itu Diadakan Ini Bagian Dari Iftiar Penguasa Untuk Konsolidasi Kekuasaan Untuk Mendukung Dirinya Untuk Memenangkan Kontistasi Di 2024 Karena Begini Kewenangan Sesuai Dengan Beraudan Itu Ketika Pilkada Ditiadakan Yang Menunjuk Pelaksana Tugas Atau Pejabat Sementara Itu Adalah Dari Kemendagri Dan Kemendagari Tentu Sesuai Dengan Arahan Tipah Dari Presiden Dan Ini Yang Akan Terjadi Begitu Nah Memang Persoalannya Adalah Kondisi Ini Tidak Mengenakan Bagi Kita Tapi Ini Kondisi Yang Harus Kita Hadapi Konsolidasi Itu Harus Kita Lakukan Dan Hari Ini Saya Kira Perlawan Perlawanan Sudah Mulai Membuncah Dan Menggerak Seluruh Elemen Umat Karena Kita Lihat Katakan Habib Rizik Siap Hari Ini Dikriminalisasi Di penjara Tapi Suara Perlawanan Tetap Lantang Nah Ini Yang Perlu Kita Mengkonsolidasi Kekuatan Saya Yakin Banyak Kekuatan Kekuatan Yang Kontra Terhadap Kezaliman Tapi Mereka Masih Bersera Nah Ini Yang Penting Untuk Kita Kumpulkan Kekuatan Kekuatan Ini Akan Menjadi Arus Yang Kuat Yang Bisa Mengimbangi Atau Bahkan Mengalahkan Gerakan Kezaliman Yang Saat Ini Sedang Dikendalikan Oligardi Begitu Kekuatan